Intro Hai guys, balik lagi bersama saya di 13 Project Review Gimana kabar kalian semua nih? Semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT Pastinya ya Nah guys, di video kali ini saya akan kembali buat menemani kalian Untuk membahas sebuah alur cerita film dengan judul Spiral, The Book of Shaw Ini adalah sekuel terbaru dari film Shaw Dengan menceritakan para anggota kepolisian Yang tengah diteror habis-habisan nih Sama tingkah laku gila dari Skopet Legend Yang bernama si Shaw pastinya So gimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk Ke alur Film Ceritanya Sin berawal pada malam hari di sebuah tempat Yang sedang mengadakan sebuah pesta parade Di sana, kita diperlihatkan kepada seorang detektif kepolisian Yang bernama Boss Swig Tanpa sengaja, Boss Swig melihat seorang perempuan Yang sedang di Jambret Mengetahui hal itu, dia kemudian berusaha mengajar si Jambret tersebut Sampai ke sebuah terowongan bawah tanah Namun setelah dia ini sudah menghampiri si Jambret itu Dia dikagetkan karena orang tersebut Hanyalah berbentuk sebuah boneka Namun tiba-tiba saja dari belakang Dia langsung disekap oleh seorang pria misterius Yang memakai topeng babi Saat dia ini sudah tersadar Dia ini telah disandra dengan keadaan lidah Yang sudah terjepit besi Dan digantung di sebuah rel bawah tanah Dengan keadaan tangan terikat Nah tidak lama kemudian Muncul sebuah rekaman video Dari orang yang menyandranya itu Yang mengatakan bahwa Boss Swig Adalah seorang polisi korup Yang selalu salah dalam bersaksi di pengadilan Dan yang paling parahnya lagi Ternyata dia ini sering memitnah Orang-orang yang tidak bersalah Dengan dibalut oleh undang-undang Dan jika Boss Swig ini ingin selamat Dia diharuskan untuk memotong lidahnya sendiri Sebelum kereta api menabrak dirinya Namun sayangnya Dia tidak berhasil Oke Film pun berganti kepada seorang pria Yang bernama Zeke Yang dimana Dia akan melakukan perampokan Pada seorang bandar narkoba Bersama dengan teman-temannya Awalnya perampokan itu pun Berjalan dengan lancar Namun disaat mereka akan keluar Tiba-tiba saja Mereka pun sudah dikepung oleh Pihak kepolisian Yang sudah berjaga Dan memang diketahui ternyata Para polisi itu adalah Suruhan dari Zeke sendiri Karena memang Zeke ini adalah seorang Anggota kepolisian juga Namun pada kala itu Dia ini sedang menyamar Untuk menangkap Para bandar tersebut Saat di kantor kepolisian Atasan Zeke yang bernama Anggi Mulai marah-marah nih Kepada dirinya Dikarenakan Zeke ini selalu bertindak sendirian Tanpa perintah atau arahan Dari dirinya langsung Namun Zeke ini mengatakan Bahwa sebenarnya Dia ini sudah tidak percaya Kepada polisi yang lain Maka dari itu Dia ini selalu bertindak Dengan seorang diri Pada saat itu Anggi kemudian menugaskan Zeke untuk bekerjasama Dengan seorang partner Barunya Yang bernama Scheng Mereka berdua Ditugaskan untuk Menyelidiki kasus Pembunuhan Boswick Yang sebelumnya Telah tewas Di rel kereta api Singkat cerita Saat mereka sudah Sampai di TKP Mereka pun langsung Kaget Karena menemukan Bagian tubuh Boswick Yang telah Terpisah-pisah Dan mereka pun Yakin bahwa Ini adalah Kasus pembunuhan Berantai Yang baru saja Meruak di kotanya Setelah dia ini Sudah tiba Di kantor kepolisian Zeke tiba-tiba saja Mendapatkan sebuah paket Berupa flash disk Yang bertuliskan Play Me Lalu setelah diputar Di dalamnya ada Sebuah rekaman Yang berlogokan Spiral Dari sini Mereka pun langsung Berasumsi Bahwa orang Di balik Pembunuhan itu Adalah Jigsaw Yang telah kembali Meneror Seisi kota Namun Pada kala itu Zeke tidak percaya Begitu saja Karena Jigsaw sendiri Sudah lama mati Dan untuk Menuntaskan Rasa penasarannya Zeke kemudian Pergi ke tempat Logo Spiral Dari video Yang dilihatnya Tadi Sesampainya Di sana Dia kemudian Dibuat kaget lagi Dengan menemukan Sebuah paket Yang berisi Lidah manusia Dengan nama Lancana Atas nama Boss Week Akhirnya Dari sini Dia pun Baru percaya Bahwa ini Adalah Pure Ulah yang telah Dilakukan Oleh Jigsaw Anggi Di sana Kemudian Menyerahkan Kasus ini Kepada detektif Yang lain saja Dikarenakan Zeke ini Selalu Bertindak Gegabah Namun Di sini Zeke ini Malah marah Dan protes Kepada Anggi Dan meminta Kepada dirinya Agar kasus ini Dia sajalah Yang memimpin Dan menyelidikinya Di saat Zeke sudah pulang Ke rumah Dia pun Dikejutkan lagi Dengan pintu Apartemennya Yang sudah Terbuka lebar Namun Ternyata Di dalam Ada Ayah kandungnya Yang bernama Marcus Yang langsung Mengazak Zeke Untuk Sekedar Makan Malam Namun Dikarenakan Dia ini Masih Merasa Sibuk Pada Kala itu Dia pun Langsung Menolak Ajakan Dari Ayahnya Itu Nah Kemudian Kita Diperlihatkan Tentang Flashback Dari Zeke Sebelumnya Yang dimana Pada Kala itu Zeke Sedang Melaporkan Seseorang Polisi Korup Kepada Atasannya Dan Karena Itulah Dia ini Langsung Dimusuhi Oleh Rekan-rekan Polisi Yang Lain Dan Langsung Menganggap Bahwa Zeke Ini Adalah Seorang Cepuk Dan Seorang Polisi Yang Sangat Ambisius Pada Pada Malam Harinya Di Saat Mereka Sedang Ada Di Kantor Kepolisian Untuk Menyelidiki Kasus Kematian Boswick Tiba-tiba Saja CCTV Di Area TKP Langsung Rusak Akhirnya Seorang Detektif Yang Bernama Finch Dan Juga Rekannya Memutusan Untuk Datang Ke TKP Tersebut Namun Setelah Dia Ini Sudah Melihatnya Dia Kemudian Mengetahui Bahwa Orang Yang Telah Dikejar Oleh Boswick Adalah Seorang Pengedar Narkoba Yang Bernama Benny Tanpa Pakai Basa-basi Lagi Mengetahui Hal Itu Finch Pun Langsung Bergegas Menuju Ke Rumahnya Si Benny Dia Kemudian Melihat Benny Sedang Tertidur Pulas Namun Setelah Dia Ini Sudah Memuka Selimutnya Itu Ia pun Langsung Kaget Karena Itu Adalah Sebuah Kepala Babi Dan Tiba-tiba Saja Datang Si Pemunuh Dengan Menyekap Finch Dari Belakang Di Saat Finch Sudah Tersadar Kembali Ternyata Dia Ini Sudah Berada Di Sebuah Alat Yang Berisi Air Dengan Bagian Jari-jari Yang Telah Dipasang Dengan Alat-alat Yang Bisa Menariknya Otomatis Lalu Kemudian Disana Dia Ini Melihat Sebuah Rekaman Dari Seorang Pria Bertopeng Babi Tersebut Kesekan Harinya Di kantor Kepolisian Zik Zik Kembali Mendapatkan Sebuah Paket Berisi Flash Disc Yang Mendapatkan Sebuah Rekaman Video Boneka Babi Dengan Simbol Spiral Dari Sebuah Mobil Mereka Yang Sudah Mengataui Hal Itu Langsung Pergi Kesana Namun Disaat Sudah Sampai Disana Zik Kemudian Dikagetkan Lagi Dengan Munculnya Seekor Babi Dari Dalam Mobil Dan Yang Paling Parahnya Lagi Sebuah Paket Yang Berisi Lencana Dan Juga Jari Jari Dari Tangan Finch Oke Kita Kembali Flashback Ke Beberapa Tahun Yang Lalu Disana Terlihat Finch Yang Sedang Mengabaikan Bantuan Dari Zik Yang Sedang Dikepung Dan Akibat Kejadian Itu Zik Tertembak Di Bagian Perutnya Jadi Bisa Disimpulkan Dari Sini Polisi Polisi Yang Telah Diteror Ini Adalah Para Polisi Yang Sangat Geblek Dalam Melakukan Pekerjaannya Setelah Melakukan Penyelidikan Lebih Lanjut Akhirnya Zik Menemukan Keberadaan Mayat Finch Yang Sudah Tewas Dengan Cara Yang Sangat Mengenaskan Mengetahui Bahwa Ini Adalah Ulah Benny Zik Kemudian Memutuskan Untuk Mencari Keberadaan Benny Dengan Menyamar Sebagai Seorang Pembeli Narkoba Untuk Menyelidiki Informasi Keberadaan Benny Namun Yang Anehnya Menurut Salah Satu Teman Benny Diketahui Benny Ini Sudah Tewas Akibat Overdosis Beberapa Hari Yang Lalu Nah Loh Jadi Siapa Yang Ngebunuh Si Finch Ini Untuk Memburu Para Pelaku Pembunuhannya Itu Zik Dan Juga Shank Memutuskan Untuk Pergi Ke Sebuah Gereja Dan Bertemu Dengan Seorang Pria Yang Bernama Pete Nah Sedikit Informasi Pete Ini Adalah Seorang Polisi Korup Yang Telah Dipecat Dari Jabatannya Akibat Lalai Dalam Melaksanakan Tugasnya Disana Kemudian Zik Pun Menuduh Pete Sebagai Dalang Pembunuhan Kepada Finch Kenapa Karena Dia Ini Yakin Orang Yang Telah Membunuh Ini Adalah Orang Yang Pernah Mempunyai Dendam Kepada Para Pihak Kepolisian Di Kotanya Tersebut Ya Otomatis Pete Ini Ya Dan Berkata Bahwa Dirinya Sema Sekali Sudah Tidak Bertemu Dengan Beberapa Anggota Pihak Kepolisian Yang Lain Keesokan Harinya Di kantor Kepolisian Zik Kembali Mendapatkan Sebuah Paket Dan Kalian Tahu Isi Dari Paket Itu Berisi Kulit Manusia Dengan Tato Yang Dimiliki Oleh Seng Beserta Sebuah Petunjuk Yang Lain Yang Mengarahkan Zik Kesebuah Penjagalan Dan Benar Saja Sesampanya Dia Ini Sudah Disana Mereka Menemukan Seseorang Korban Yang Sudah Dikuliti Secara Hidup Hidup Yap Yang Tidak Lain Dan Tidak Bukan Itu Adalah Seng Asisten Dari Zik Sendiri Hal Ini Tentunya Membuat Zik Sangat Terpuruk Karena Seng Baru Beberapa Hari Ini Telah Bekerja Sama Dengan Dirinya Nah Setelah Dia Ini Sudah Mengetahui Bahwa Orang Orang Terdekatnya Dalam Keadaan Berbahaya Zik Kemudian Mengkhawatirkan Anggi Yang Pada Saat Itu Sedang Berada Di Kantor Kepolisian Sendirian Nah Oke Kita Diperlihatkan Kepada Si Anggi Ini Yang Sedang Mencari Beberapa Berkas Di Sebuah Gudang Dan Benar Saja Dia Pun Kemudian Bertemu Dengan Seorang Pria Bertopeng Babi Yang Melemparkan Sebuah Bom Bius Dan Di Saat Anggi Sudah Tersadar Kembali Dia Sudah Berada Di Sebuah Alat Pemanas Lilin Nah Di Dalam Sebuah Rekaman Dari Sini Akhirnya Terungkap Sebuah Fakta Bahwa Ternyata Anggi Ini Telah Bersalah Karena Sudah Menutupi Kasus Korupsi Di Dalam Departemen Namun Setelah Zeke Sudah Datang Dia Ini Malah Terlambat Dan Melihat Keadaan Anggi Yang Telah Tewas Secara Mengenaskan Juga Untuk Mengetahui Siapa Pembunuhnya Yang Telah Berhasil Masuk Dalam Gudang Zeke Langsung Memeriksa Bagian Rekaman CCTV Namun Ternyata Rekaman CCTV Tersebut Sudah Dimanipulasi Zeke Kemudian Disini Mengetahui Bahwa Orang Yang Mempunyai Akses Kedalam Ruangan CCTV Hanyalah Pete Dan Juga Marcus Ayahnya Akhirnya Dikarenakan Kucurigaan Yang Sangat Mendalam Kepada Pete Dia Pun Langsung Kembali Ke Gereja Untuk Segera Menghajar Pete Namun Sayangnya Pete Sudah Tidak Ada Disana Dan Di Saat Zeke Akan Keluar Dari Gereja Tersebut Tiba Tiba Saja Sin pun Berpindah Kepada Marcus Yang Sedang Menyelidiki Tempat Persemunyian Si Pembunuhnya Itu Namun Di Saat Dia Sedang Menyelidikinya Lebih Lanjut Tiba Tiba Saja Dia Pun Langsung Disekap Oleh Si Pembunuh Kembali Kepada Zeke Yang Sudah Tersadar Dia Kemudian Mendapati Keadaan Dirinya Yang Sudah Terborgol Dengan Dihadapkan Kepada Seorang Pria Yang Sedang Digantung Dia Melihat Sebuah Gergaji Di Depannya Dan Mencoba Memotong Borgolnya Tersebut Namun Tidak Berhasil Untungnya Dia Ini Menemukan Sebuah Klip Kertas Yang Dapat Membuka Borgolnya Itu Nah Kemudian Zikun Mengampiri Orang Yang Telah Digantung Di Depannya Namun Ternyata Itu Yang Selama Ini Zik Curigai Gila Benar Benar Pinter Anjir Si Pembunuh Ini Dalam Kemudian Disana Zik Menemukan Sebuah Rekaman Yang Menantang Dirinya Untuk Menemukan Sebuah Kunci Jika Ingin Menyelamatkan Pete Dan Waktu Yang Tersisa Hanyalah Beberapa Menit Saja Setelah Dia ini Sudah Berhasil Menemukan Kunci Borgol Tersebut Dia pun Bergegas Menyelamatkan Pete Namun Asnya Di saat Zik Sudah Berhasil Membuka Borgolnya Itu Pete Sudah Kehabisan Darah Dan Langsung Tewas Di Tempat Singkat Cerita Zik Pun Langsung Menelusuri Tempat Itu Untuk Menemukan Siapa Dalang Dibalik Semua Pembunuhan Ini Namun Tiba-tiba Saja Dia ini Bertemu Dengan Sheng Si Asistennya Yang Telah Ditemukan Tewas Tadi Yang Ternyata Dalang Dari Semua Pembunuhan Itu Adalah Si Sheng Ia kemudian Berkata Kepada Zik Bahwa Anak Dari Saksi Yang Telah Dibunuh Oleh Pete Itu Adalah Dirinya Sheng Membalaskan Dendam Kepada Para Pihak Kepolisian Yang Telah Membunuh Ayah Kandungnya Pada Dahulu Kala Jadi Bisa Dibilang Si Sheng Ini Udah Mempunyai Dendam Kepada Para Pihak Kepolisian Yang Telah Melakukan Pembunuhan Kepada Ayah Kandungnya Namun Beberapa Pihak Kepolisian Yang Telah Melakukan Pembunuhan Itu Sama Sekali Tidak Dihukum Nah Dikarenakan Zik Ini Adalah Seorang Polisi Yang Sangat Jujur Sheng Pun Mengajak Zik Untuk Menjadi Rekannya Saja Dan Mengajak Untuk Membunuh Semua Polisi Yang Korup Yang Ada Di Kotanya Nah Disini Zik Yang Sudah Mengetahui Bahwa Ayah Kandungnya Telah Diskap Oleh Si Sheng Akhirnya Dia Pun Berpura-pura Menerima Tawaran Tersebut Di Saat Dia Ini Sudah Melihat Keadaan Ayahnya Yang Telah Digantung Zik Pun Mendodongkan Sebuah Senjata Kepada Si Sheng Zik Pun Kemudian Disini Diberikan Sebuah Pilihan Untuk Membunuh Sheng Atau Menyelamatkan Ayah Kandungnya Dikarenakan Pistol Itu Sendiri Hanya Berisi Satu Peluru Saja Disana Sheng Pun Bercerita Kepada Zik Bahwa Ternyata Marcus Ini Adalah Salah Satu Polisi Korup Yang Telah Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Atas Nama Keadilan Akhirnya Dikarenakan Hal Itu Sheng Dengan Terpaksa Langsung Menghukum Marcus Dan Tangan Kanan Marcus Sendiri Adalah Anggi Zik pun Langsung Memutuskan Untuk Menyelamatkan Ayahnya Dan Menghajar Sheng Yang Akan Kabur Namun Tidak Lama Kemudian Tim Swat Pun Datang Dan Langsung Membobol Bagian Pintu Masuk Kedalam Gudang Tersebut Yang Dimana Sheng Ini Telah Memasang Alat Jika Pintu Tersebut Dibuka Maka Marcus Akan Kembali Ditarik Di Akhir Film Ini Kita Diperlihatkan Kepada Sheng Yang Sedang Dalam Keadaan Kabur Dan Akhirnya Film Pun Selesai Oke guys Itu dia Sebuah Alur Film Yang Saya Ceritakan Hari Ini Gimana Menurut Pendapat Kalian Dan Seperti Biasa Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Alur Film Yang Saya Bawakan Hari Ini Boleh Banget Buat Kalian Buat Minta Like Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalain Notifikasinya Karena Kedepannya Bakalan Banyak Cerita Atau Alur Alur Menarik Buat Dibahas So Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat selamat menikmati